Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kita sedang meningkat atau sedang menurun lihatlah bagaimana kita merespon perintah Allah Rasulullah dan juga larangan Allah dan Rasulullah kalau kita cepat, responnya cepat terhadap perintah Allah dan Rasulnya berarti takwanya sedang meningkat adalah larangan Allah Rasulnya kita cepat meninggalkannya berarti takwa kita sedang meningkat begitu juga sebaliknya kalau kita low respon terhadap perintah Allah suka menunda perintah Allah suka meninggalkan perintah Rasulnya berarti takwa kita sedang tidak berkualitas hadirin rohimah kumullah kita sebagai seorang muslim harus mengetahui ilmunya jangan sampai kita berbuat sesuatu tanpa didasari dengan ilmu ada perintah ada larangan itu bagian dari ilmu yang harus kita pahami dan harus kita pelajari kalau kita mempelajari ilmu maka kita akan tahu sesuatu baik atau buruk dalam sebuah syair terusan dari syair ibnul qayyim rohimahul ta'ala pada jumat yang lalu terkaitannya dengan ilmu tentang perintah dan larangan walilmu aqsamu salas malaha min rabi walhaqudhu tubiyan ilmu bi'asafil ilahi wafi'lihi wakadhalikal asma'ul lirrahman walamru walnahyu ladhi huwa dinuh wajaza'uhu yawmal ma'adhir sani sepenggal dari syair ibnul qayyim rohimahul ta'ala menjelaskan bahwa ilmu itu dikelompokkan menjadi tiga bagian yang tidak ada selebihnya yang nomor empat nomor lima tidak ada menurut beliau hanya ada tiga ilmu walhaqudhu tubiyan hak itu jelas hak itu bisa dilie bisa diketahui jadi hak itu bukan sebuah bayang-bayang sebuah angan-angan tapi bisa kita uji kebenarannya yang pertama ilmu bi'asifil ilahi wafi'lihi wakadhalikal asma'ul lirrahman yang pertama adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah af'alnya Allah termasuk di dalamnya adalah asma' asma'ul rohman satu yang harus kita pelajari itu bagaimana seseorang ma'rifat kepada Allah bagaimana hamba itu kenal dengan Tuhannya bagaimana kita seorang meminta siapa Allah maka kita bisa mengenal Allah itu melalui nama-namanya sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya sifat-sifat Allah nama-namanya dan perbuatannya banyak sekali diungkap dalam Al-Quran di sana bagaimana Allah menciptakan langit bumi mengatur perjalanannya siang dan malam bahkan mengatur perjalanan kita setiap harinya seluruh makhluknya di sana itu ada sifat dan asma yang Allah miliki tetapi kita seorang ummin tidak cukup mengenal sifat-sifat Allah saja tapi bagaimana kita bisa mengamalkan meniru sifat-sifat yang Allah miliki kalau Allah punya sifat Al-Alim Allah punya sifat maha mengetahui maka seorang mu'min harus jadi orang yang pandai harus mengetahui kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Ghani kaya raya kita perlu meniru sifat Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kekayaan seluruhan yang Allah miliki adalah untuk kemaslahatan bagi alam semesta ini kayaan yang kita miliki bukan untuk diri kita tapi bagaimana meniru sifat Allah untuk kemaslahatan bagi umat manusia dan bagi lingkungan yang lain maka ilmu tentang ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini harus dipelajari oleh kita hadirin rahimah kemulah kemudian yang kedua ada wal amru wa nahyu ladhi huwa dinuhu tentang amar dan perintah amar adalah perintah dari Allah dan Rasulnya nahi itu adalah larangan dari Allah dan Rasulnya wahuwa dinuhu itulah agama orang beragama mesti tahu mana perintah mana larangan seorang muslim mesti tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. begitu juga seorang umin harus tahu mana yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sungguh sangat berbahaya apabila seorang muslim tidak paham atas perintah Allah dan Rasulnya dan berbahaya sekali kalau seorang mu'min tidak mengetahui larangan Allah dan Rasulnya maka setiap Jumat khotib menyampaikan itakullah perintah untuk bertakwa kepada Allah takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dari mana kita mengetahuinya kita belajar tentang ilmu yaitu al-amru wa nahyu al-adhi wa dinu kalau orang beragama maka harus paham mana perintah dan mana larangannya karena perintah Allah dan Rasulnya itu mengandung milik kemaslahatan mengandung milik-milik kebaikan yang secara empiris bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan tapi ada juga yang suprarasional yang akal belum mampu menangkap pesan dari perintah itu kenapa kalau ada orang yang jahat kemudian meninggal dunia ikan yang ada di dasar lautan mereka merasa senang apa hubungannya orang jahat meninggal dengan ikan yang ada di dasar lautan akal kita belum nyambung sampai ke sana hadirin rohimah maka indahkanlah perintah Allah jangan menyepelekan perintah Allah walaupun kecil tapi Allah memberikan apresiasi Allah memberikan pahala Allah berikan ganjaran kepada kita semuanya begitu juga larangan Allah dan Rasulnya itu mengandung niri mafsada akan merusak merusak siapa merusak bagi pelakunya dan merusak bagi orang lain serta berdampak negatif kepada lingkungan sekitarnya kenapa bencana alam kerusakan di daratan dan di lautan itu sekarang makin terus berkepanjangan tidak ada selesainya maka kita lihat seberapa besar kita mampu meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya hadirin rohimah kumullah sedangkan yang ketiga adalah ilmu yang ketiga adalah ilmu tentang balasan pada hari kiamat seorang momin orientasi hidupnya tidak hanya untuk kepentingan dunia tidak hanya sekedar urusan dunia 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 tapi pasal dunia itu ada kehidupan yang sebenarnya sangat disayangkan kalau muslim hanya orientasinya untuk kepentingan dunia saja tapi tidak memikirkan bagaimana nanti mendapatkan akhiratnya disana ada jazah ada balasan Allah Allah memberikan apresiasi Allah memberikan ganjaran pahala kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh diantara ganjarannya nanti ketika di hari kiamat ketika kita mempelajari ilmu maka tidak hanya untuk kepentingan dunia tetapi juga untuk kepentingan akhirat bagaimana ilmu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan akhiratnya bagaimana ilmu bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kalau kita punya jabatan kekuasaan manfaatkan bahwa itu akan menghantarkan kita kepada kehidupan yang baik di akhirat kalau kita jadi orang kaya jadikan kekayaannya untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surga kalau kita jadi orang yang berilmu jadikan ilmunya sebagai wasilah bisa menghantarkan masuk ke dalam surga jangan sebaliknya sesuatu yang kita miliki di dunia ini menjadi penghalang kita ketika kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah hadirin rahimah semuanya akan diaudit oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan dimintai pertanggung jawaban perbuatan kita usaha kita apa yang kita peroleh semuanya akan diteliti dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan hisap yang ringan cukup dibuka sesekali kemudian lolos tapi bagi mereka yang imannya kurang panjang dan lama urusan audit di hari kiamat karena audit di hari kiamat itu adalah audit yang sebenarnya kalau kita di dunia terkadang di audit oleh auditor lolos padahal kita tahu banyak keliruan keliruan banyak makapak yang jalannya banyak hal-hal yang kita palsukan di dalamnya tapi ingat besok di hari akhir tidak bisa kenapa karena malaikat mencatat portfolio kita malaikat mencatat bukti-bukti yang telah kita lakukan saat di dunia ini maka hadirin ilmu tentang balasan pada hari kiamat harus kita pelajari kenapa agar muslim itu tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhir semoga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat amin ya robbal alamin barok allahi walakum fil quranil azim wa nafa'ani wa'iyyakum bima bihi minal ayati wa zikil hakim taqabalallahu minna wa mintum tilawatahu inna duwal ghafuru rahim inna wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina ma'ayyahdillahu fa'uval muhdadi wa mayudlil fa'ulai ka'um ulkhasirun ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ayyuhannas ittaqullaha la'allakum tuflibun a'udhu billahi minasyaitan irrajim ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa duqatih wala tamudun illa wa antum muslimun wa'alam anna allaha wa malayikatahu yisalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashhabihi ajma'ina birahmatika ya arhamar rahimin allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minhum wal ambad rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar allahumma afrih alayna sabraw wa sabit akdamana wa hansurna ala al-qamil kafirin wa tawaffana muslimin bismillah iladhi la yadur masmin sya'un fil ardi wala fis sama wahwa sami'ul alim allahumma inna na'udhubika minal rihir ahmar wa damil aswad wa da'il akbar rabbana zalamna anghusana wa illam tawfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin rabbana atina millatun karokhmah wahai'lana min amrina roshada rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adab banar walhamdulillahi robbil alamin walazikrullahi akbar alamdulillahi 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 alamdulillahi